Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kesempatan sore ini Kita bertemu lagi Dalam tips-tips yang sangat manfaat Alhamdulillah Ini air sudah mendidih Air sudah mendidih Kelihatan itu bergolak-golak Ini kita akan membuat Sanitizer alami Dengan hairball Peralatan yang perlu digunakan Bahan-bahannya Yang pertama yang paling pokok adalah Daun siri Berapa lagi daun siri Bisa 21 Bisa 15 Bisa 10 Daun siri Yang melilit Pada tahu ya Kemudian kunyit Ini kebetulan kunyit Sudah tumbuh tunas Kemudian bawang putih Oke Ada saringan Tempat Wadah Dan tumbuhkan Oke Sama-sama kita buat bagaimana Membuat Ya Pembersih alami Tangan Agar terhindari virus dan bakteri Insya Allah ini adem Enak Oke Kemudian juga Tidak kalah penting Ini adalah tempatnya Jadi siapkan juga Tempat seperti ini ya Bekas-bekas juga boleh Tempat-tempat yang tidak terpakai Untuk Tempat alas tempatnya Oke Kita taruh dulu Nah Setelah mendidih airnya Oke Kita akan tumbuk Sebenarnya ini Kita akan menumbuk Ya Menumbuk yang pertama Ini dia Oh daunnya Ini kita tumbuk Beserta dengan Herba-herba lainnya Bismillahirrahmanirrahim Tuan sirinya kita tumbuk Campur juga Kunyit Ya Kita tumbuk-tumbuk Sampai dia Pecah Campur lagi Ini Ya Adalah Bawang putih Kayak sesiung aja Ini siung kecil Ini gak apa-apa Dia antiseptiknya Sangat luar biasa Bawang putih dan kunyit itu Dan Termasuk juga Kunyit Kunyit antiseptik Yang luar biasa Perpaduan Bawang putih Sirih Dan kunyit Akan menurut dampak Sangat efektif Untuk Membuluh Membuluh Virus dan bakteri Setelah ditumbuk Seperti ini Sampai halus Nanti akan kita siramkan Air panas yang sudah menumbuk Ini ya Oke Kenapa tidak direbus sih Nah ini alternatif ya Maksudnya Biar sari-sari Patinya itu tidak Luluh lantak Kalau direbus khawatirnya Luluh lantak semua Ya Manfaat-manfaatnya habis Makanya nanti kita seduh aja Kita siram Ya Setelah ditumbuk seperti ini Nanti kita akan siram Oke Sudah seperti ini Tumpuk Tumpuk Tidak perlu terlalu halus Banget Oke Kayak gini Taruh di wadahnya Ya Wadah Wadah yang ada Taruh Dia pakai tangan Biar ada insim Bagus Cabut dulu ini Listriknya Oke Sudah mati Angkat Masya Allah Masih mendidih aja Oke Diangkat Ini Air mendidih Ya Siap Dituangkan Oke Siap dituangkan Ini Air mendidihnya Kemudian Tuangkan di Sini Wadah yang sudah ada Air bar Siri Kunyit Dan bawang putih Tuangkan perlahan Ya Sampai penuh Ini Kalau bisa sih Ditunggu Ya Diendapkan dulu Ya Ditunggu Sampai sekitar Mungkin Maksimalnya itu 5 jam Ya 4 jam Boleh Atau 6 jam Boleh ya Ini diendapkan Nah Sebagai contoh Ini saya ingin Segera saring Ya Coba saring Diaduk Diaduk Oke Kalau bisa Diaduknya Pake Kayu siwak Nah Ini kayu siwak Antiseptik juga Bagus buat Bosok gigi Ya Buat Sakit gigi Ini Antiseptik Kayu siwak Kita buat aduk Sambil diruk Ya Karena Ya Sanitizer ini Pembersih virus Dan bakteri ini Ingin mengalahkan juga Pembawa-pembawa virus Dan bakteri Kadang-kadang ada Pembawa-pembawa virus Dan bakteri Yaitu Bangsa jin Jin jahat Kita baca Suratul Fatiha Salawat dulu A'udzubillah Ihmina syaitan Wajim Bismillah Yurrahman Yurrahim Allahumma salli Wasallim Alai Nabi Muhammad Allahumma salli Wasallim Alai Nabi Muhammad Allahumma salli Wasallim Alai Nabi Muhammad Al-Fatiha A'udzubillah Minashyumtani Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Maliki Yawm Maliki Yawmiddin Iyaka Kasat 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 mata Masya Allah Tidak Kasat mata Boleh Masya Allah Akan menyehatkan Jasat dan Deruh kita Dan ini sebenarnya Kalau herbal jenis Kayak gini Boleh diminum Boleh disemprot Buat obat luar Boleh juga Buat diminum Kalau terjadi Banyak Sakit Peradangan Peradangan Ya Boleh Jadi Multipungsi Diminum Boleh Buat pencuci tangan Juga Sanitizer Juga boleh Selesai itu Ya Kita Saring Nanti Kalau udah disaring Ditaruh Di Oke Sudah hasil saringan Nanti akan Di Isi Nah Isinya dimana Isinya adalah Di Tempat yang Sudah disediakan Tempat disediakan Mana tuh Ini dia Tempatnya Boleh disini Atau Taruh wadah dulu Nanti setelah ini Ditaruh Taruh disini Ya Oke Nah disaring Nah Kayak begini Ini Hasilnya Ini Sudah jadi Ya Sanitizer Alami Bisa ditaruh disini Ini udah saya Taruh ya Disini Oke Ini tinggal disemprotkan Di tangan Nah Itu Sudah jadi Alhamdulillah Terima kasih Video ini dibuat Semoga Kemanfaat Untuk Masa-masa Wabah Seperti ini Ya Buat kamu Yang punya Herbal Siri Ya Kunyit Dan bawang putih Nggak usah Beli sanitizer Kita buat Secara alami Ini bagus Buat fisik kita Maupun ruh kita Karena tadi sudah Dibaca Rukia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke